Ingat, lebih baik terburu-buru di tujuan daripada terburu-buru mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Saya akan membuat sebuah video pertama kali patoli perdana pasca operasionalnya kembali mobil kami setelah rusak subat banjir. Baik, boleh terlihat teman-teman panorama melalui drone yang sangat indah persawahan di daerah sinar bangun yang pernah terendam banjir. Yang pada saat itu juga membuat kendaraan kami ikut terendam banjir. Seperti kita lihat di tengah-tengah sawah yang dikelilingi oleh perdukitan yang sangat indah ini. Siapa menyangka ketika itu hujan sangat beras sehingga membuat sungai semata yang berada di sisi persawahan ini meluap hingga menyewakan banjir bandang yang menendam area persawahan ini. Baik, setelah mobil kami diperbaiki, bukannya dendam, tapi karena terakhir operasional mobil kami berada di jalan ini, di sinar bangun. Maka setelah bisa nyala kembali, kami kembali ke daerah ini. Tetapi sebenarnya dengan panorama bukan penuh dengan air, melainkan penuh dengan keindahan-keindahan yang berpesona. Baik, teman-teman, saksikan terus pengambilan gambar panorama Molybron, ambil masing-masing patroli di video ini. Jangan teman-teman, selamat menyakitkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan teman-teman, jalan tempat kami berhenti untuk berpatroli ini adalah di tengah-tengah persawahan yang menghubungkan antara Pekon Gunung Doh dan Pekon Sinar Bangun. Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya sampai juga kita ke penghujung video ini teman-teman Jadi pesan kami kepada seluruh warga masyarakat Dimana saja untuk lebih hati-hati Jaga keselamatan diri sendiri Jangan mengandalkan orang lain apalagi mengandalkan petugas polisi Karena keamanan itu sesungguhnya kita sendiri yang bisa menciptakannya Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pelaku tindak pidana Jadi janganlah kita bermain handphone sambil berkendara sepeda motor Atau berdiri tempat-tempat sepi Atau keluar rumah di jam rawan Nah itu contoh-contoh yang memberikan kesempatan kepada para pelaku Tidak adanya atau tidak bertemunya antara niat dan kesempatan Maka menjadi kejahatan itu tidak akan terjadi Namun sebaliknya jika bertemu antara niat dan kesempatan Maka akan terjadi suatu kriminalitas Baik kami cukupkan sampai disini saja dulu Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!